Halo teman-teman semua ketemu lagi sama Sen disini selamat hari minggu ya teman-teman ya dan tetap semangat puasanya sampai nanti lebaran ya teman-teman dan bentar lagi buka puasa karena gue uploadnya pasti udah deket-deket buka ya jadi siap-siap berbuka yang sudah buka selamat berbuka so kita kali ini lanjutin lagi game MotoGP 20 dan yang mode karir ya jadi buat teman-teman yang belum like share dan subscribe langsung aja lalu diklik tombol notifikasinya juga biar dapet notifikasi video-video gue yang terbaru setiap hari ya Oke kita langsung bumper dulu oke teman-teman dan ini engine gua udah 43% ya jadi kayaknya sih mesinnya udah lebih oke karena pas gua di free practice itu mesinnya udah lebih ada tenaga jadi kita langsung ke kualifikasi aja ya oke ini di circuit lemang ya Prancis jocanya clear tracknya nggak terlalu panas ya 28 derajat Celcius doang jadi kita masih bisa gas pakai soft sebenarnya oke seperti biasa gua akan tunggu sampai sisa tujuh menitan ya a few moments later just a few oke kita langsung start aja and he's ready to go we've noticed that the mechanics have been really active in the last few minutes let's see if they'll makankah gua bisa dapat full position lagi ya teman-teman ya Hai sirkuit lemang tuh termasuk sirkuit yang enak menurut gua Hai ini gua akan coba hajar di satu lap aja ya gua akan power pakai power mapping dua langsung Hai jadi biar kita langsung kebut hai 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 sementara posisi masih 13 kita banyak yang belum mengandung tepatan waktu terlihatnya hai 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 ikan kedua langsung siken ya Hai atau belokan S Oke, setelah pertama kita Minus 0,7 detik Dibanding masih ya Di urutan pertama sementara Oh, 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 oh Ngelebar gue Bisa dikit telat nge-remnya Oke, masih minus 1,2 Tuh, kalau dikualifikasi relatif Rata-rata AI-nya tuh gak terlalu kenceng ya Tapi kalau pas balap tuh kencengnya Setengah mati Oke, another chicken Oh, hampir lompat motornya Dua setengah detik Cepet banget Padahal gak terlalu bagus-bagus banget Gak lap-nya Oh, ini malah ngelebar Apa karena gue pake power mapping 2 kah? Atau engine-nya udah lumayan keceng Kita bisa beda Dua tiga detik Hampir dua detik lebih Dua detik sembilan Dua koma sembilan detik malah Lebih cepet Oke, kita langsung balik ke pit ya Dia sudah balik ke pit Tapi kita tidak tahu Apakah dia sudah mencapai Dengan apa yang dia lakukan Sampai Kita dapat power position Cuma gak menjamin Motor 3 tuh Motornya hampir sama semua Oke, kita dapat power position lagi Dennis Wojija di urutan 2 Dan Ryosei Yamanaka Di urutan ketiga Jome Masiyo masih di urutan 4 Masih Cukup stabil ya Tapi mana si Tatsuki Suzuki Di urutan 16 Tinggalan dia Oke, kita langsung ke race day aja Oke Kita sudah sampai di race day Ini race yang kelima berarti ya Dan ini di sirkuit Lemang Prancis Salah satu sirkuit yang menurut gue enak ya Karena sprintnya cukup Terus tikungan-tikungan cornernya juga Pas-pas semua Oke, kita langsung ke Race grid Jenis Wojija Kita pakai apa ya Bannya Kita pakai S aja deh Karena suhunya gak terlalu panas ya Ada KAI Totoba Di urutan 26 Dengan lawan motor 27 Red Bull KTM Ajo Dan kita Kembali lagi full position Cuman Semoga bisa dapat podium ya Apalagi Mincernya sih menang ya Bukan podium Karena udah di full position Bisa maju Oke Langsung aja Kita starting grid Wah, rata-rata masih pada pakai M ya Kita doang yang pakai Soft-soft Yang lain rata-rata masih kombinasi antara soft-medium Soft-medium Cuman beberapa doang yang berani pakai soft-soft Kalau soft-soft berarti kita harus maju kemban ya Karena untuk di lap-laping awal tuh pasti menang kemban Oke Wismilak temen-temen Wismilak bukan roko ya Doakan gue beruntung Oke, telat lagi Dua pembalap leopat Kalau start tuh Kenceng banget ya 10-11 pembalap Berkumpul Di First corner Second corner cukup berbahaya nih Karena chicken Wuuu Kita masih bertahan di urutan 8 Kita bersenggolah sedikit sama Siapa tuh tadi Arena Kayaknya Di depan ada Fernandez Dan Romano Vignacci Kita masih bisa bertahan di urutan 7 Karena kita menang ban juga ya Di lap-laping awal nih Lap 1, lap 2, lap 3 Pasti masih kuat kita Masih strong Kita langsung menaik ke urutan 3 lagi Itu belakang tadi siapa ya Tetep masih kalah power motor gue Tapi udah lumayan bisa Ngimbangin lah Gak terlalu Kalah-kalah banget Kayak pas di Race-race awal ya Temen-temen ya Race-race awal kan Bener-bener di Bantai tuh gue Di Sirkuit lurus Dua Leopard Racing Memimpin di depan Dennis Dojia Dan Jombe Masiya Lagi-lagi kita harus mematahkan Duo ini Di tahun 2020 ini Mereka strong sih memang Cuman sayangnya Kita gak bisa lihat Balapan reelnya ya Temen-temen ya Oke Di belakang masih ada Nicol Antonelli Dan Ryusei Yamanaka Menempel ketat Nah Nicol Antonelli masuk lagi Basic Quadra Course Masih ketat Itu berdua Di depan 0,9 detik Aduh Gue keluar dari Racing line lagi Karena disini Lebih ke realistic Juga ya Jadi Kalau kita misalkan Keluar dari racing line Itu Consumption Bannya Juga lebih Gede 0,9 detik Masih Kita masih bisa nempelin mereka sih ya Dan Di race kali ini Lebih Besar chance-nya Karena gue juga udah di Posisi ketiga nih Di awal-awal Race Cuma matahin dominasi Mereka itu tuh Duh Yang belakang udah mulai Ngejer kan pas lagi Di Aduh Udah lumayan Nggak ngejer ya Di sprint Gurus Untuk Antonelli Nya juga Aduh Telak Telak keren Telak Kita harus bisa nempelin depan nih Front group Supaya nggak ketinggalan Ketinggalan Banget Jenis Vojia Fast lap Oh kita fast lap Fastest lap kita Oke di chicken Kita berhasil Ngejer lagi Hampir aja Melebar Lap ketiga Three laps to go Kali ini Lawannya Leopat Racing Leopat Hampir slide tadi Karena gue Open throttle Gede Pas di tikungan Dan itu Di luar Racing Lain Oke Oke Reverse Antonelli Nggak ngejer Udah cukup seneng Sih gue Sama improve Motornya Kita Nggak dibantai Abis-abisan lagi Dilurusan Kita Masih Nempelin Mereka Tunggu Leopat Racing Oke Last corner Sprint Sprint lagi Masih kita Fasal slapnya Oke Gue masih Caricel lah Nah Nah Bisa kita lewatin Nah Pojaya Dapet Dennis Pojaya Berhasil kita lewatin Satu Kembalan Kita pecahid dulu Satu-satu nih Dominasinya Si Leopat Racing Oke Good Kita Bertarung Di front Group Sedikit Goyang Harus Konsen Teman-teman Dia main Motor Balap Gini Karena Bener-bener Harus Hapalin Braking Coinenya Titik-titik Untuk Ngeramnya Itu Titik Pengaram Harus Dihapalin Karena Mainnya Fisiknya Pro Jadi Nggak ada Assist Braknya Jadi Kalau Gue Ngeram Itu Ngelondong Aja Motor Duh Ngelebar Masih Nempel 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 Di belakang Ayo Come on Come on Ntar lagi Akan Masuk Ke lap Kelima Two Laps To go Yang kita Doang Yang pake Soft Soft Terakhir Kita Sudah Mulai Turun Terakhir Sudah Panas Bang Koji Sudah Mulai Ketinggal Not The Skin Masih Menempel Kita Di 0,5 Sampai 0,6 Overtaking poinnya nih Sebelum lurus Nah disini sebenernya bisa overtake nih ya temen-temen Kurang ketik Kalau kemasa overtake Malah ntar senggolan Senggolan kalau dia yang jatuh sih gapapa Kalau kita yang jatuh Oke another sprint Pojia cukup jauh tertinggal di belakang Ayo kita harus pinjar Nah ini kita ambil Ah gak dapet Gilas corner nih Kita nempel banget Final lap Ini win or not Di chicken nih kita Cukup heartbreak itu Dia masih menempel di belakang Masih ya masih menempel Di pantat Ini ban gue udah mulai house First position Final lap Masuk sektor 3 Masuk sektor 3 Oke Masihnya bisa ngejar kita gak nih di sprint Kalau bisa ngejar berarti motor gue memang masih belum keceng banget Gak ngejar sih temen temen ya Udah lumayan improve nih motornya Yoi Last sektor Akankah kita berhasil mendapatkan kemenangan kedua Di race kelima di sirkuit lemang Francis Last corner Oke Juara 1 temen temen 1 detik ya terakhir Untuk fast lapnya sih memang lebih tentang 2 jauh sih Hampir 0,8 detik ya Good race Good race Kita jadi juara di race kelima ya temen temen Oke kita langsung ke Riders Championship Kita naik lagi ke rutan kedua ya temen temen Yang naik 3 peringkat Dan selisih poin kita sama Tatsuki Suzuki Hanya 3 poin sekarang Jadi Kita bisa jadi champion contender sih ya Masih ada 5 pembalap yang masih berpeluang besar banget Karena poinnya ini masih ketat semua Jawabnya masih ya Dennis Koji ya Nicola Antonelli ya Jadi Masih sangat-sangat berpeluang ya temen temen Dan kita masih di urutan ketiga untuk team championship Untuk 6-nya 6-squadre score sih memang kuat banget sih ya Karena 2 pembalap mereka juga Poinnya besar-besar sama seperti Leopard Racing Memang Tandemnya Tandem-tandem bagus semua Mantap Kemenangan kedua kita di musim ini ya temen temen ya Akhirnya udah pake helm baru Dan menang Sayangnya disini gak dikasih liat untuk ngambil pialanya ya Hanya MotoGP kelas doang yang dikasih liat Kemenangan kedua kita Oke temen temen Seperti biasa thank you banget yang sudah nonton sampai selesai Kita selesaikan dulu videonya disini Dan Akan gue lanjutkan lagi di part berikutnya ya Di race ke 6 Race ke 6 itu disingkuit apa Nanti ditunggu aja gue lupa So thank you banget yang sudah nonton sampai habis Jangan lupa di like share dan subscribe Lalu di klik tombol notifikasi ini juga Jadi biar dapet notif Kalau misalkan gue upload video yang baru tiap hari ya temen temen So Kita ketemu lagi di video berikutnya Thank you banget yang udah nonton And bye 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 Terima kasih telah menonton